Lolosnya Timnas Indonesia keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 mendapat sorotan dari Vival. Baru-baru ini, Federasi Sepak Bola Dunia menanggapi kesuksesan skuad Garuda uang lolos dari ronde kedua. Timnas Indonesia dinilai memiliki kombinasi unik antara pemain muda dan pemain berpengalaman. Taktik Jitu itulah yang membuat skuad Garuda tampil menggebra, bahkan sudah terlihat saat Piala Asia tahun 2023 lalu. Melaju ke babak 16 besar turnamen tersebut adalah buktinya Shin Taeyong juga disebut memiliki pengaruh besar atas prestasi ini. Untuk peran Shin Taeyong, Vival memujinya sebagai pelatih dengan kemampuan taktis dan pendekatan yang keren. Pelatih asal Korea Selatan itu sukses mengangkat ranking dunia skuad Garuda nyaris 40 tingkat, kinerjanya di Piala Asia lalu disebut yang terbaik. Publik Vietnam memelihat pujian FIFA untuk timnas Indonesia dan Shin Taeyong di atas hanya bisa memberikan nyinyiran. Media setempat mengakui timnas Indonesia baru saja mencatat pencapaian luar biasa. Namun kesialan juga menimpas skuad Garuda di saat yang sama. Ini karena Indonesia masuk ke gerubau putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Timnas Indonesia dicap sebagai tim yang dianggap terlemah di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter.